Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Pada pertemuan yang ke-13 ini Kita akan melihat perkembangan Islam di Myanmar Intro Intro Sahabat-sahabat semua Myanmar yang dulu dikenal dengan nama Burma Adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha Minoritas Kristen, Hindu, dan sebagian besar tinggal di luar bandar Sementara umat Islam berjumlah sekitar 4% dari jumlah penduduk di seluruh Myanmar Populasi Muslim terbesar adalah ronghingnya Sekitar 3,5 juta orang Penduduk Muslim sebagian besar tinggal di Rakine Dulunya itulah arakan yang berbatasan dengan Bangladesh Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055 Islam mulai menyebar ketika para saudagar Arab yang beragama Islam Mendarat di daerah Delta Sungai Aye Yarwadi Semenanjung Tanintari'i Dan daerah Rakin Kedatangan umat Islam di daerah ini Dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab Persia, Turki, Mor, Pakistan, dan Melayu Selain itu ada beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam Seperti dari etnis Rakin dan San Sahabat-sahabat semua Populasi Islam di Myanmar Sempat meningkat pada masa penjajahan Inggris Disebabkan oleh meningkatnya umat Islam India yang berimigrasi ke Myanmar Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India dan Myanmar Ditanda tangani pada tahun 1941 Sebagian besar Muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah Pelaut, saudagar, dan tentara Beberapa diantaranya juga sebagai penasehat politik Kerajaan Burma Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina Umat Muslim asli di Myanmar disebut Pati Dan Muslim Cina disebut Pantai Konon, nama Pantai berasal dari kata Parsi Kemudian komunitas Muslim bertambah daerah Pegu, Taneserim, dan Patain Tapi komunitas ini mulai berkurang seiring bertambahnya populasi aslinya Myanmar Sahabat-sahabat semua Proses Islamisasi di Myanmar memakan waktu yang cukup lama Untuk mewujudkan suatu kekuasaan Mereka baru dapat berdiri negara Islam Arakan pada abad ke-8 Atau pada tahun 14 Masehi Proses penyebaran Muslim dari Pantai Arakan kemudian lanjut ke selatan Dan masuknya Islam ke Myanmar Tidak hanya dibawa oleh para pedagang Arab Muslim Malaysia dan India Juga mempunyai peranan yang penting dalam penyebaran Muslim di Myanmar Kemudian hukum keluarga Hukum keluarga Muslim berlaku dan sekitar 5.000 Muslim pergi melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya Di kota-kota besar ada beberapa masjid dan Al-Quran yang diterjemahkan Di dalam bahasa Burma oleh suatu tim Muslim yang benar-benar menguasai materi tentang itu Kekuasaan Islam di Arakan berjalan lebih kurang selama 350 tahun Dengan 48 orang sultan yang memerintah silih berganti Sehingga dijajah oleh Burma pada tahun 1784 Dan penjajahan ini berlanjut dengan diambil alih oleh Inggris pada tahun 1822 Pada tahun 1880-an Orang-orang Islam di India berbondong-bondong hijrah ke Myanmar Sehingga jumlah Muslim semakin meningkat di Myanmar Pada tahun 1948 British memberikan kemerdekaan kepada Myanmar Dengan demikian Arakan daerah kekuasaan Islam menjadi daerah kekuasaan Myanmar Hal ini membuat Muslim tidak senang Karena mereka diperlakukan secara kejam oleh pemerintah Bahkan kewarga negaraan mereka itu dinapikan Kondisi ini telah membuat Muslim menuntut Agar mereka diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan sendiri Sahabat-sahabat semua Kita akan melihat generasi pertama Muslim di Myanmar Generasi awal Muslim yang datang ke delta sungai Aye Yarwadi Burma yang terletak di pantai Tanintari dan Rakine Bermula pada abad ke-9 Sebelum pendirian Imperium pertama Burma pada tahun 1055 Oleh Raja Anawarta dari Bagan Keberadaan orang-orang Islam dan dakwah Islam pertama ini Didokumentasikan oleh para petualang Arab Petualang Persia, Eropa dan petualang China pada abad ke-9 Orang-orang Islam di Burma atau Myanmar Merupakan keturunan dari orang-orang Islam yang menetap Dan kemudian menikahi orang-orang dari etnis Burma setempat Orang-orang Islam yang tiba di Burma Umumnya sebagai pedagang yang kemudian menetap Anggota militer, tawanan perang, pengungsi, dan korban perbudakan Bagaimanapun juga ada diantara mereka yang mendapat posisi terhormat Sebagai penasehat raja, pegawai kerajaan, penguasa pelabuhan, kepala daerah, dan ahli pengobatan tradisional Muslim Persia tiba di utara Burma yang berbatasan dengan wilayah China Yunan Sebagaimana tercatat pada Chronicle of China pada tahun 860 Orang-orang Islam Burma kadang-kadang disebut dengan Pati Sebuah nama yang dipercayai berasal dari Persia Banyak perkampungan di utara Burma dekat dengan Thailand Tercatat sebagai penduduk Muslim Dengan jumlah orang-orang Islam yang sering melebihi penduduk lokal Burma Dalam sebuah catatan Patein dikatakan mendiami Patis Dan pernah dipimpin oleh Raja India Muslim pada abad ke-13 Para pedagang Arab juga tiba di Martaban, Marguwe Dan ada pula perkampungan Arab di Kepulauan Me'i Selama pemerintahan Raja Bagan Narati Lhapat Pada masa perang pertama orang China dan Burma Muslim Tartar Kublaikan menyerang kerajaan Menduduki wilayah hingga ke Nga Songcan Pada tahun 1283 Kolonel Nasruddin dari Turki menduduki wilayah hingga ke Barnav Nah orang Turki atau Tarek disebut Mongol Manchuria Mahamaden atau Pantais Nah sahabat-sahabat semua kita akan melihat komunitas muslim di Myanmar Pada umumnya masyarakat muslim di Burma ataupun Myanmar Terbagi dalam berbagai komunitas yang berbeda Dan masing-masing komunitas muslim ini mempunyai hubungan yang berbeda-beda Dengan mayoritas masyarakat Buddha dan pemerintah Mayoritas terbesar dari komunitas muslim yang ada adalah pengikut sunni Komunitas muslim yang terdapat di Myanmar yaitu Muslim Burma atau Zerbade Merupakan komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Suebo Diperkirakan mereka merupakan keturunan dari para Mubalik Yang datang dari Timur Tengah dan Asia Selatan Serta penduduk muslim awal yang kemudian beranak pinak dengan masyarakat Burma Yang kedua adalah muslim India Imigran keturunan India merupakan komunitas muslim yang terbentuk seiring kolonisasi Dari provinsi India oleh Inggris Oleh karena itu banyak imigran dari India ke Burma Pemerintah Inggris sangat berperan atas datangnya muslim-muslim India ini Mereka berdomisili di provinsi Arakan dan Tenaserin Penyebab muslim India banyak berdatangan ke Burma Dikarenakan pemerintah Burma yang membutuhkan sumber daya manusia dan penilaian subjektif Inggris Tentang imigran India yang dinilai lebih adaptif dan mandiri Kemudian yang ketiga yaitu muslim-muslim rohingya Atau disebut dengan rakine Muslim rohingya adalah komunitas muslim yang bermukim di negara bagian Arakan Atau rakine yang berbatasan dengan Bangladesh Suku rohingya adalah orang Islam dengan budaya mereka yang jelas terlihat di daerah Arakan Hal itu dikarenakan karena mereka menurunkan agama mereka pada seluruh keturunan mereka dari bangsa Arab Mor, Patan, Mughol, Asia Tengah, Bengal dan beberapa bangsa Indo-Mongol Percampuran dari suku membuat karakter fisik mereka terlihat lebih berbeda Tulang pipi yang tidak begitu keras Mata mereka tidak begitu sepit Hidung mereka tidak begitu pesek Mereka lebih tinggi dari orang rakin Tetapi kulit mereka lebih gelap Beberapa dari mereka kulitnya kemerahan Tetapi tidak terlalu kekuningan Muslim Hui Hui atau Muslim Cina adalah Muslim Cina yang datang dan menetap di Burma Oke sahabat-sahabat semua demikianlah pengaparan singkat saya tentang penyebaran agama Islam di Burma ataupun Myanmar Mudah-mudahan konten singkat ini mampu memberikan pengetahuan Mampu memberikan ilmu baru untuk kita semua Dan semoga konten ini bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax